Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas Elite Pass baru Free Fire Keren banget trailernya tuh kalian lihat Mantul banget ini tipe gurun pasir dan memang mantul banget Oke kita mau upgrade dulu ya, disini belum saya beli nih Elite Passnya 900 diamond Oke kita langsung borong aja semuanya Mari kita lihat dapat apa nih Dapat baju ya, dapat banner, dapat diamond voucher, ya lumayan lah Nah kita dapat loot boxnya, Desert Chess Wuhu keren, mantul Kemudian yang terakhir disini Desert Strike Wih di keren parah, langsung dapat bundle-nya Skarigus disini ya, mantul sih Oke ini item-item yang tidak berguna, kita lupakan saja Kemudian kita mau langsung maxkan aja Elite Pass kita ya Kira-kira butuh berapa diamond Coba kita langsung maxkan aja disini Oke 4400 diamond, lumayan mahal Tapi gak apa-apa, kita langsung borong aja semuanya Kita akan review semuanya satu per satu pokoknya Oke Kita harus claim dulu deh, satu-satu nih kayaknya nih Ini dari apa dulu nih Oke ini ada resupply ya Kemudian ada XP card, ada pet food Yup, kita sudah claim semuanya Saatnya kita review satu per satu dari bundle yang cowoknya dulu Nah yang bundle cowok dimulai dari mukanya ternyata Wih topengnya keren banget tuh Ada sinar-sinarnya, kita coba pakein satu set dulu Nah ini yang satu setnya mantul banget Gila Oh di belakangnya ada logo Kalajeng King Dengan sinar-sinar berputar-putar kayak gitu ya Kayak punya Tony Stark Tapi ini di belakangnya Dan di lengannya ada Tato Kalajeng King juga Keren parah sih Mantul banget ya Dan kemudian kita lihat juga yang bundle ceweknya Kita ganti ke karakter cewek dulu Kita akan melihat seberapa keren kah bundle dari Elite Pass terbaru ini Oke kita pakein dulu Nah keren banget ternyata yang ceweknya anjir Oh di belakangnya ada logo Scorpion juga kayaknya ya Bersinar-sinar hologramnya ya Kayak hologram kayak gitu Dan keren parah sih ini Kalau sekilas dilihat Kayak skinnya Natalia yang di Mobile Legends gitu ya Deadly Mamba itu hampir mirip sih ini ya Mantul banget pokoknya ya Oke kita akan lihat dulu disini ada dapat avatar kita abaikan Dan ini ada backpacknya mana yang Scorpion Cruise tadi ya Backpacknya ya Ini yang dessert pack dan ini yang Scorpion Cruise Wih keren parah sih ini Scorpion Cruise nya Berbeda banget dengan Elite Pass yang sebelumnya agak gembel ya Ini mantul banget wajib banget dibeli disitu Level 2 nya level 1 nya Dan ini yang Spider Cruise ya Ini Spider Cruise ini Scorpion Cruise Ada Cruise nya di belakang Oke kemudian kita lihat loot boxnya juga keren ya Loot boxnya ada efek-efek pasir Pasirnya berjatuh-jatuhan kayak gitu Kayak harta karun lah kayak gitu ya Mantul sih Kemudian ada parasutnya juga Uh parasutnya keren Ada logo kalajengkingnya mantul Kemudian disini ada surfboardnya Nah surfboardnya juga mantul banget Efek-efek debu-debu pasir kayak gitu Karena memang sesuai dengan temanya Dan yang ini senjata MP5 Dapat skin juga Walaupun gak ada atribut tapi mantul banget lah pokoknya Model-modelnya keren banget Selanjutnya ada M4A1 mana nih Nah M4A1 Lumayan keren juga lah pokoknya Modelnya mantul lah ya Dan yang terakhir ada emote nih Emotnya Wow kayak hook ya Mantul Oke kita akan mereview langsung saja Bundle dari Scorpio ini Bundle dari manusia pasir ini Seberapa ngerikah kira-kira bundle ini di dalam game Kita langsung skip saja ke in-game nya Oke teman-teman kita sudah berada di dalam game nya Dan yaps kita lihat disini Surfboardnya mengeluarkan debu-debu pasir Yang sangat keren sekali Warnanya juga mantul banget Warna kuning kayak gitu ya Kontras banget Dan untuk parasutnya juga Pokoknya satu set semua warnanya sama Kuning agak kecoklatan kayak gitu Mantul banget Keren parah sih menurut saya disini Dan Elite Passnya wajib banget buat kalian beli Nah buat kalian yang mau beli Elite Pass Silahkan kalian cek di deskripsi Langsung di klik link nya Kalian bisa beli langsung di kodashop tentunya ya Oke Oke ada musuh disini bung Mampu seketika dia Ya Ini bounty kita gak kasih apa-apa anjir Lumayan lah kita udah dapet MP5 nya lah disini Bisa review Lampu coba Nice Pecah pala dia Kaget saya dia loncat-loncat gitu Kayak monyet aja dia loncat-loncat anjay Oke berarti kita tinggal cari M4A1 nya ya Kita tinggal cari M4A1 nya Biar satu paket semua Satu set lah pokoknya kita review di dalam video ini M4A1 nya semoga dapet lah ya Nah ini dia M4A1 Oke lumayan Kita sudah bisa dapetin semua Oke Nice Pecah lagi pala dia dong Ternyata dengan kekuatan kalajengking ini Kita bisa auto head shoot terus Mantul banget Jadi tungguin apa lagi Langsung beli dong Elite pass nya Oke Oke nice Dapet lagi Lumayan nyampah kita Di atas ada orang nih Kenapa ini orang Eh di seberang rumah masih ada orang ya Ada yang lewat tadi Oh cuman halusinasi mungkin Berasaan ada orang di depan tadi anjay Pecah pala kau Pecah pala dia Buset itu depan ternyata masih ada orang Beneran loh Beneran ada orang Kirain saya halusinasi tadi Ternyata dia bersembunyi di dalam Kagak mau keluar anjay Dia mau ngelut tapi malu-malu Kita kasih bom aja kalau gitu Mantul deh bomnya Gak bisa masuk loh Tuh kan mantul keluar Anjay Awah kita review dulu deh Skin ini keren parah sih Kalau kita lihat disini di in game nya Bener-bener mantul banget Kalian bisa lihat disini Tasnya memang Keren parah ya Gila sih tasnya memang Mantul pokoknya Ada ekor kalajengking nya Dan ada logo Kalajengking nya juga Di tasnya Cuman sayangnya Logo yang di belakangnya Bandel cowok ini Ketutupan sama tas Kagak keliatan jadinya Tapi overall keren banget sih Saya suka tato yang di lengan nya itu ya Tato kalajengking Mungkin nanti saya juga akan tato juga Seperti itu kali ya Biar keren gitu loh Dan Mantul lah pokoknya Karakter kita jadi Tampan dan berani lah ya Untuk skinnya juga Skinnya juga Gak jelek-jelek amat Walaupun memang Gak nambah atribut sih Tapi Ya dari model dan desain Dari warnanya ya Dari warna Dan logo-logo yang ada di skin tersebut Pokoknya overall keren Parah Wajib dibeli Langsung top up Di kodashop Atau bisa kalian langsung beli elite pass nya Di kodashop Dia menampakkan diri Dia sudah menampakkan diri Sepertinya Dia tidak malu-malu lagi Mobilnya Kemana lagi Bentar kita tungguin Sampai benar-benar keluar Eh buset Kena saya tembakannya Anjay Anjay Mobilnya turun disini lagi Oke Mati satu Sisa satu lagi Berarti di bawah Oh nice GGW Fred Mantul banget ya Dengan kekuatan kalah jengking Kita langsung Menghantam bumi Waduh Mantul banget si emotnya Emotnya itu Berasa kayak hook dia Waw Gitu ya Kayak Gayanya si hook Kayak gitu Mantul banget Wih Gila Keren Parah sih Oke kita lihat disini Lootbox nya juga keren banget ya Warnanya Warna kuning Kontras banget Jadi kalau Kita ngekill Kita bisa tau Dimana letak lootbox nya Karena warnanya memang agak kontras Tidak Terlalu warna Ke hijau-hijauan Kayak gitu ya Kalau ke hijau-hijauan Kayak gitu kan Agak mirip dengan rumput Tapi ini warna kuning Dan memang ada efek-efek Yang kuning-kuningnya gitu Si akanya Ribit banget Nah Kita usir dulu Kita mau lihat lootbox nya disini nih Nah tuh kan Pokoknya mantul banget Elite Pass yang sekarang ini lah ya Tunggu apa lagi Langsung top up aja Di kodashop Langsung beli Elite Pass nya Capalah kau Mampus juga Tebal banget Darah dia Anjay Jadi kalau untuk M4A1 Tembak jarak dekat Memang Tidak terlalu sakit sih Tidak terlalu berasa sih ya Harusnya tadi kita pakai MP5 Biar berasa Oke sepertinya ada yang Mendekati kita disini Dia berada di bawah Hei Bisa Mati juga Lu ya Untung saja Kita tidak Tewas di tempat Bung Ternyata Memang mantul banget Dengan kekuatan Manusia pasir Dengan kalajengkingnya Ya kan Mantul banget Pokoknya harus Buya mah kita hari ini Dan ini tempatnya Juga enak banget Jona disini Bisa Bersembunyi Banyak tempat Persembunyian Disini Wits Ada satu Kita kasih peringatan Dulu Nice Langsung Pecah Kepala dia pak Ini sisa satu Kemana sih Oh di dalam Jona ternyata Panjai Saya cari-cariin Kakak Dapet-dapet Ternyata Udah di dalam Jona Santuy pak ya Solo ya Jangan ngeras Saya dulu Tenang Saya heal dulu Di depan Dia matul Oke Sepertinya Dia mau ngeras Kita kasih Bomb buta dulu Biar dia buta Makan kau Bomb Makan kau Bomb Kena Kena lagi Mantul Jangan lari Aduh Aduh Ketekan Oke Nice Akhirnya Bisa juga Kita buka Dengan Bundle Desert Force Wah Gila ya Coba kita pake Mad Kid Gayanya Kayak gimana nih Kalo pake Mad Kid Wah Dia ngetakan Kepalanya ya Auto pecah dong Kepala aja Nantinya Oke teman-teman Jadi itu aja Review Elite Pass Terbaru kita hari ini Semoga kalian terhibur Dengan video ini Dan jangan lupa Di like Comment Subscribe Tentunya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax